terhadap RMY, HRS, MFQ, dan tiga orang lainnya di Surabaya kemarin. Hal ini mengisyaratkan bahwa praktek korupsi masih terjadi dan upaya pemberantasan korupsi tidak boleh surut, bahkan harus terus diperkuat dan didukung oleh semua komponen bangsa. Keprihatinan, kekecewaan, kesedihan, dan kemarahan atas peristiwa OTT tersebut tentu dirasakan lebih dalam dan lebih hebat bagi kami di jajaran Kementerian Agama. Karena peristiwa tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan proses pengisian jabatan di Kementerian Agama. Keprihatinan, kekecewaan, kesedihan, dan kemarahan tersebut kami rasakan semakin dalam karena kami sepenuhnya menyadari bahwa Kementerian Agama sebagai Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama seharusnya menunjukkan kinerja yang mencerminkan nilai-nilai agama termasuk bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apalagi selama ini jajaran Kementerian Agama telah mencanangkan, menjalankan, dan mengawal tata kelola kepemerintahan yang mencerminkan misi menolak korupsi, kolusi, nepotisme, suap, atau gratifikasi. Kami menjadikan integritas sebagai salah satu nilai budaya kerja utama yang harus dipegang teguh dan dioperasionalkan dalam tata kelola kepemerintahan di lingkungan Kementerian Agama. Peristiwa OTT oleh KPK merupakan fakta yang menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem dan tata kelola kepemerintahan di lingkungan Kementerian Agama. Kelemahan itu harus segera diidentifikasi dan dilakukan perbaikan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di masa mendatang. Karena itu terhadap OTT oleh KPK, satu hari yang lalu kami menyatakan sebagai berikut. Pertama, Kementerian Agama menyadari betul kekecewaan dan kemarahan masyarakat atas peristiwa OTT oleh KPK yang terjadi pada diri RMY, HRS, MFQ, dan tiga orang lainnya. Untuk itu, Kementerian Agama menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas terjadinya OTT oleh KPK yang melibatkan pejabat Kementerian Agama terkait dengan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Kedua, Kementerian Agama berkesimpulan bahwa peristiwa yang terjadi pada diri RMY, HRS, MFQ, dan tiga orang lainnya adalah peristiwa hukum yang bersifat personal yang merupakan tanggung jawab pribadi dan bukan persoalan kelembagaan. Ketiga, Kementerian Agama telah sedang dan akan terus melakukan langkah-langkah konkret untuk memulihkan marwah Kementerian Agama. Pertama, Kementerian Agama menyatakan sikap secara tegas untuk menyerahkan sepenuhnya persoalan kasus pidana kepada KPK dan memberikan dukungan dan akses seluas-luasnya dengan menyampaikan berbagai data, informasi, dan bukti yang relevan dan diperlukan untuk kepentingan penyelidikan oleh KPK. Kedua, Kementerian Agama sepenuhnya akan kooperatif dengan penanganan hukum oleh KPK agar kasus ini dapat segera diselesaikan secara tuntas dan cepat. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agama untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum baik dalam pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi. Ketiga, Kementerian Agama kedepan berkomitmen untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan KPK khususnya dalam aspek mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Kementerian Agama menjadikan peristiwa OTT ini sebagai pelajaran dan peringatan keras bagi seluruh ASN sehingga peristiwa tersebut dijadikan sebagai dasar dari upaya untuk melakukan langkah korektif yang akan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem organisasi dan manajemen kepegawaian. Untuk itu, Kementerian Agama berkomitmen untuk membangun kolaborasi bersama KPK sebagai langkah preventif agar kejadian yang sama tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Keempat, Kementerian Agama segera memberhentikan pegawai yang terlibat dalam peristiwa OTT oleh KPK dan tidak akan memberikan bantuan hukum dalam bentuk apapun. Keempat, selaku Menteri Agama, saya memerintahkan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama untuk Pertama, bekerjasama dengan aparat KPK untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini. Kedua, melakukan evaluasi terhadap sistem dan tata kelola kepemerintahan di lingkungan Kementerian Agama agar benar-benar dapat mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, menjaga integritas pribadi dan institusi dengan menolak setiap pengaruh yang dapat menjerumuskan diri dan institusi ke dalam praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keempat, menegakkan etika, disiplin, dan aturan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan termasuk dalam penjatuhan sanksi dan hukuman disiplin. Dan kelima, yang terakhir, tetap bekerja dengan baik dan penuh semangat pengabdian dalam memberikan layanan kepada seluruh umat beragama. Demikianlah pernyataan resmi Kementerian Agama. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada khususnya ASN di lingkungan Kementerian Agama dan pada umumnya seluruh masyarakat luas di seluruh tanah air. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalau ada dialog, satu dua, kita akan layani. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan yang hadir di sini. Tentu sebelah kiri saya adalah Sekjen Kementerian Agama. Di belakang saya, urut dari yang paling ujung kiri saya adalah Dirjen Pendidikan Islam. Sebelah kanannya adalah Dirjen Bimas Katolik. Lalu sebelah kanannya adalah Kepala Badan Litbang. Sebelah kanannya lagi adalah Dirjen Bimas Hindu. Lalu Dirjen PHU, Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Sebelah kanannya Dirjen Bimas Kristen. Lalu sebelah kanannya adalah Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dan yang paling kanan saya adalah Dirjen Bimas Buddha. Jadi lengkap seluruh pejabat eselon satu di Kementerian Agama hadir dalam acara jumpa pers kita pada malam hari ini. Sekarang silahkan kalau ada. Pak, Reza dari CNN Indonesia, Pak. Saya ingin tanya, kemarin kan Parker Hollis dipanggil oleh KPK. Itu bisa dijelaskan, Pak? Itu dipanggil kaitannya dengan apa? Dan pertanyaan, apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik? Karena tadi Pak Lawu itu mengatakan bahwa dugaan RHM itu bersama-sama dengan Oknum Kemenang. Jadi bersama-sama artinya kemungkinan masih ada satu Oknum. Apakah itu yang dikeluarkan KPK? Saya memenuhi panggilan KPK kemarin malam di dalam rangka memberikan keterangan atas dugaan tindak pidana korupsi beraktifikasi kepada ASN, Kementerian Agama terkait dengan seleksi jabatan. Yang kami lakukan adalah tentu menjawab pertanyaan dari penyelidik karena memang tahapannya adalah penyelidik setelah saya mendampingi tim penyelidik mensekel kantor Kementerian Agama, baik ruang kerja Pak Menteri, kantor saya, ruang kerja saya, dan Kepala Birol Kepegawaian. Intinya adalah tentu lebih banyak menanyakan tentang proses di dalam seleksi itu dari awal sampai akhir dan sudah saya jelaskan semuanya kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih. Saya Hilmi dari Jawapos. Yang ingin ditanyakan pertama, tadi di waktu preskon di KPK dijelaskan waktu pengisian jabatan Kakanwil Jatim itu ada tiga nama yang sudah disetor ke Pak Menteri, tapi di tiga nama itu tidak ada nama Pak HRS tersebut. Namun kemudian kenapa akhirnya yang dilantik itu Pak HRS gitu Pak. Jadi ini saya ingin konfirmasi apakah benar di tiga besar nama yang disetor ke Pak Menteri itu tidak ada nama HRS itu yang pertama. Terus yang kedua, kantor Pak Menteri kan disegel. Harapannya apa Pak? Terus kalau masih disegel, Senen hari kerja apakah mengganggu pekerjaan? Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya sudah materi hukum ini. Jadi intinya tentu harus ditanyakan kepada pihak KPK terkait dengan keterangan yang tadi disampaikan. Tapi intinya adalah kami melakukan proses pengisian jabatan itu sesuai dengan ketentuan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tentu nanti pada saatnya kami akan memberikan keterangan lebih detail terkait dengan pertanyaan tadi itu. Yang kedua, harapan saya dan kita semua adalah proses ini segera bisa dituntaskan secepat mungkin. Jadi mudah-mudahan besok atau hari Senen itu sudah bisa dilakukan proses tindak lanjut dari penyegelan. Penyegelan sehingga lalu kemudian ruang-ruang yang ada bisa segera difungsikan kembali sehingga tidak terlalu mengganggu ritme pekerjaan kami di Kementerian Agama. Cukup ya? Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Mudah-mudahan Tuhan yang maha kuasa senantiasa memberikan kita kekuatan agar kita terus berkemampuan menjalankan amanah yang ada pada diri kita masing-masing. Demikian saya akhiri.